Pula Um berada di wilayah administrasi pemerintahan Kampung Malaukarta, Distrik Magbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Pulau ini berjarak sekitar 36 km dari Bandara Domine Eduard Oso, Kota Sorong. Untuk mencapai Pulau Um, perjalanan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu kurang lebih 1 jam. Sesampainya di Kampung Malaukarta, perjalanan selanjutnya hanya dapat ditempuh dengan menggunakan perahu motor. Perjalanan laut dari dermaga Kampung Malaukarta hingga tiba di Pulau Um membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Pulau Um menjadi sebuah tempat wisata yang ramai dikunjungi beberapa tahun belakangan ini. Bukan tanpa sebab, karena pemandangan sekitar pulau yang masih alami, keindahan pantai dengan pasir putih dan airnya yang jernih, serta ribuan ekor burung kelelawar yang bergantung di pohon pada siang hari adalah pemandangan eksotis yang mengundang decak kagum. Sebaliknya, pada malam hari, pulau yang terletak di Teluk Dore itu juga menjadi tempat beristirahat ribuan ekor burung camar, serta tempat bertelur penyu pada musim tertentu, yaitu bulan Februari hingga Agustus setiap tahun. Selain itu, Pulau Um juga dihuni beberapa satwa lainnya seperti burung maleo, biawak, dan kupu-kubu. Tumbuhan yang terdapat di Pulau Um didominasi pohon-pohon besar seperti cemara, merbau, dan ketapang. Demikian juga dengan pemandangan bawah laut yang memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati pengunjung. Wilayah ini sangat bagus untuk alternatif wisata untuk masyarakat Kabupaten Soro, juga dari Kabupaten Tamro, juga bisa alternatif di Pulau Um di daerah Malam Karta ini. Di sini wilayahnya masih isolasi, belum semuanya tahu tentang Malam Karta, Pulau Um. Jadi mungkin ini juga alternatif untuk akhir libur bisa ke sini. Ke sini sudah dua kali di sini. Di sini daerahnya cukup tenang, lingkungannya juga bagus, terapah dengan baik. Kesannya sih daerahnya masih cukup bersih ya di daerah-daerah pesisir ini. Pulau dengan pasir putih yang cukup tinggi, tapi juga yang paling terpenting adalah keunikan dari satwa yang ada di Pulau Um. Karena Pulau Um itu hampir dihuni oleh berbagai satwa ya, terutama burung yang ada di Pulau Um, tapi juga ada kupu-kupu, ada malewa ya, yang ada di bawah, yang kemudian ada biawak yang ada di Pulau. Dan itu saya bilang ada keunikan yang paling indah. Daerah itu merupakan daerah perteluran penyuh di wilayah kami di Pesisir ya. Khusus untuk penyuh Sisi, penyuh hijau juga dulu ada, terus kemudian penyuh lengkang ada. Dan dulu sebelum itu, sebelum di bawah tahun 80, itu sampai penyuh Belimbin. Jadi akhirnya saya bilang Pulau Um itu pulau terunik, karena punya satwa yang cukup banyak. Jadi makanya dalam tanda kutip itu banyak pulau terindah, tapi terunik itu paling sedikit. Salah satu yang terunik adalah Pulau Um. Dan punya kelengkapan satwa yang dalam itu cukup berfungsi. Dalam pulau kecil itu ada beberapa jenis burung yang dihitung dalam ribuannya. Ada burung kelelawar, ada burung camar, ada burung satu jenis burung yang kalau kita disana istilahnya burung mata merah. Itu satu kali terbang itu dalam ribuan ekor ya. Itu ada burung malewa, ada burung kejauh, dan ada elang besar juga yang itu adung. Tapi malam itu ada penyuh bertelur, dan ada biawak, ada gugupu dan itu. Jadi pulau itu lengkap, tapi ada pohon yang diameternya besar dan menghiasi pantai itu. Nah kalau di bagian lautnya sendiri, Pulau Um ini memiliki ekosistem lamun dan ekosistem karang yang cukup luas. Jadi itu menjadi daya tarik tersendiri untuk Pulau Um ini. Sejumlah pohon berukuran besar di pantai selatan pulau ditemukan tumbang pertengahan tahun 2020 lalu. Tiga pohon besar serta sejumlah pohon kecil lainnya juga kembali ditemukan tumbang di lokasi yang sama tahun ini. Tumbangnya pepohonan di Pulau Um diketahui sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Pohon tumbang diduga kuat akibat terkikis air laut atau abrasi. Dugaan ini diperkuat dengan kondisi geografis sebelah selatan Pulau Um di mana terdapat rongga antara tanah dan bibir pantai. Akar pepohonan tampak menggantung. Demikian pula dengan luas pantai yang telah mengalami pengurangan. Menurut keterangan sejumlah penduduk asli kampung, kondisi pantai saat ini ketika air laut surut terlihat tidak seperti dulu sebelum tahun 2000-an. Pulau Um dari dulu sejak dari tahun yang Bapak lahir sampai Bapak sudah nyong-nyong tahun 1964. Tahun 1962 sampai dengan 1964 sampai pada 1973 kita memang dikebati Pulau Um. Pulau Um sesungguhnya itu didiami dengan berbagai penghuni yang ada di Pulau Um termasuk burung kelelawar, burung mata merah, terus ada burung camarnya. Dengan dia punya pohon-pohon itu banyak sekali. Ada pohon kai besi, ada beringin, semua ada di Pulau Um. Dan memang Pulau Um saat itu sangat luas sekali. Ombak besar ya naik setidak amang lagi. Pohon-pohon itu rubuh karena dilihat itu karena tidak ada lagi penahan. Kalau dulu itu saya lihat itu dia punya pasirnya panjang sekali ke laut, pohonnya di darat. Tapi sekarang semakin air pasang itu, air langsung sampai dekat pohon di darat. Ya ini yang saya punya perkiraan waktu itu. Kalau saya bandingkan dulu dengan sekarang, aduh dulu itu yang masih bagus dari sekarang ini sudah kurang. Berdasarkan kajian yang dilakukan Lokal Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau LPSPL Sorong, luas Pulau Um di tahun 2013 kurang lebih 4 hektare. Akibat kenaikan permukaan air laut setinggi 4,5 mm, luas Pulau Um diketahui berkurang 0,91 hektare dalam kurun waktu tahun 2009 hingga 2013 akibat abrasi. Sebaliknya, luas Pulau Um justru bertambah 0,31 hektare dalam kurun waktu 2013 hingga 2017 akibat akresi. Fenomena perubahan luas pulau terjadi akibat perubahan pola arus dan kenaikan permukaan air laut sebagai dampak dari perubahan iklim. Meski terdapat fenomena abrasi dan akresi, namun dapat disimpulkan bahwa terjadi pengurangan luas pulau rata-rata 725 meter persegi setiap tahun. Oleh sebab itu, Pulau Um diparkirakan akan hilang akibat terkikis abrasi pada 56 tahun mendatang. Penelitian yang dilakukan oleh Fakultas atau Departemen Teknik Geomatika ITS periode 25 tahun terakhir tahun 2018 bahwa memang melalui analisis citra, peta citra alimetri, itu terjadi memang kenaikan muka air laut di mana hasil penelitian yang diperoleh kenaikan muka air laut itu rata-rata 4,5 mm per tahun. Artinya bisa diduga juga bahwa di Pulau Um juga terjadi seperti itu. Artinya ini berbicara penelitiannya secara umum skala nasional Indonesia. Kami sempat melakukan kajian 8 tahun, dari tahun 2009 sampai 2017 menggunakan software digital shoreline analysis system yang dikembangkan oleh NOA. Dan memang di situ kami mendapatkan bahwa tahun 2009 sampai 2013 itu luasan Pulau Um berkurang 0,91 hektare. Nah, kemudian pada periode 2013 sampai 2017 itu mengalami penambahan malahan, bukan pengurangan tapi penambahan, sekitar 0,33 hektare. Nah, kemudian kami lakukan perhitungan-perhitungan dan kami peroleh sebuah kesimpulan bahwa dalam setiap tahunnya terjadi pengurangan luasan Pulau Um sebesar 725 meter persegi per tahun. Nah, dari informasi ini, kalau secara hitungan matematikanya, 56 tahun ke depan, itu Pulau Um bisa hilang. Sebagai salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi, terutama saat hari libur, Pulau Um mendantangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat kampung sekitar. Jasa angkutan perahu motor untuk penyeberangan dari dermaga kampung Malumkarta menuju Pulau Um berjumlah 15 armada. Ada juga 10 warga kampung yang menjadi pemandu wisata. Jika Pulau Um habis terkikis abrasi, masyarakat sekitar yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pariwisata dipastikan kehilangan potensi pendapatannya. Tidak hanya itu, letak Pulau Um yang berada di Teluk menjadikannya sebagai penghadang gelombang laut yang mengarah ke pemukiman warga di pesisir Malumkarta Raya. Dengan demikian, jika Pulau Um habis terkikis abrasi, maka cakupan potensi kerusakan akan lebih kompleks serta mengganggu stabilitas ekosistem sekitar. Wilayah yang akan terdampak mencakup empat kampung, yaitu Suatut, Suatolo, Mibi, dan Malumkarta. Keempat kampung tersebut berada di wilayah pesisir pantai. Jasa transportasi Kalau untuk jasa transportasi itu kan sistemnya sekarang kan per orang. Jadi bagi saya itu cukup bagus ya karena itu kita bisa ukur ya hari ini satu perahu bisa bawa berarti dia bisa dapat libarat seribat, seri juta per hari. Itu kita bisa punya data real soal itu dan itu tidak perlu ada kajian yang mendalam karena itu bisa dihitung oleh orang yang siapa saja. Berapa banyak perahu dan kita tahu uang yang masuk hari ini di Malumkarta. Kemudian jasa-jasa lain itu jasa-jasa guide itu kan itu ada tapi kan itu terlalu keren ya kita tidak belum usah pastikan ilusannya berapa karena itu belum diatur juga belum baik, terlalu bagus. Tapi yang sudah yang pasti yang akan langsung adalah saya bilang tadi pendapat langsung. Guide misalnya ke Pulau U mereka ke Arterjun dan segala macam itu itu satu kali perjalanan ya itu mereka dapat tapi yang itu apa namanya ke antar pulau pergi Pulau U itu sudah pasti ini. Jadi apa namanya ya jelas guide-nya juga akan berkurang pendapatannya segala macam dan termasuk yang apa nih transportnya itu juga pendapatannya berkurang. Nah kalau dari segi fungsi fisik keberadaan pulau yang berada di depan kampung Malumkarta Raya itu sangat berperan terhadap mengurangi laju arus dan gelombang yang bisa tiba di pesisir. Dengan adanya Pulau U um laju ombak tinggi gelombang itu bisa diredakan dengan adanya Pulau U um di situ. Sehingga ancaman terhadap kampung Malumkarta Raya terhadap gelombang kemudian arus itu dengan adanya Pulau U bisa menjadi pelindung secara fisik. Itu dari sisi fungsi Pulau U um secara fisik. Nah yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi Pulau U um sebagai habitat dari biota-biota yang eksotik tadi seperti penyu kemudian populasi kelelawar kemudian burung nah jika Pulau U um hilang kalau dari kami Kementerian Kelautan yang memang fokus pada biota laut kami dapat menyampaikan bahwa dengan hilangnya Pulau U um berarti satu pantai atau satu habitat peneluran dari penyu itu bisa hilang sehingga akan mengganggu siklus populasi dari penyulekan tersebut yang memang apa merupakan pantai penurannya itu di Pulau U um seperti itu. Upaya penyelamatan Pulau U um agar tidak hilang dikikis abrasi belum banyak dilakukan hingga saat ini LPSPL Sorong sebagai salah satu unit pelaksana teknis Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah melakukan transplantasi terumbu karang di sekitar perairan pulau tersebut Transplantasi merupakan upaya penyelamatan Pulau U um secara alami karena karang dapat menjadi pemecah gelombang dan penghalau arus guna meminimalisir terabrasi. Pembuatan talut masih dalam pengkajian lebih dalam karena selain berbiaya tinggi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekosistem dan habitat alami Pulau U um. Jadi kita hanya bisa melakukan mitigasi karena ini adalah proses alam sehingga bentuk mitigasi yang dapat kita lakukan adalah secara apa ya secara ekologi kita bisa memperbaiki kondisi ekosistem terumbu karang yang ada di situ nah memang akan cukup besar upaya dan biaya yang akan kita keluarkan karena memang apa kita harus membuat semacam perlindungan secara alami dengan melakukan kegiatan transplantasi terumbu karang di sepanjang pinggiran rev yang memang menjadi penghalang masuknya gelombang tinggi dan arus kuat ke dalam Pulau U um kalau untuk pembangunan tanggul itu perlu kajian yang lebih apa ya yang lebih detil yang lebih spesifik karena bisa saja dengan pembangunan tanggul ini memang bisa meredakan gelombang misalnya ataupun arus tapi tentunya akan berpengaruh juga kepada biota penyutadi yang misalnya akan naik ke Pulau U um untuk bertelur dengan adanya tanggul pasti alur migrasinya akan terhalangi selain itu juga pembangunan tanggul tanpa kajian yang spesifik kajian yang benar tentunya walaupun di Pulau U umnya nanti misalnya akan bisa pulih tapi di tempat lain itu akan akan mengalami dampak juga bisa terjadi abrasi dan akresi disitu Bukan gaya reklamasi tapi kita minimum itu dia harus dia sejajar dengan bibir air paling bawah karena itu tidak perlu harus tinggi karena itu air bisa ombak bisa naik di atas dia bisa buang pasir berikut masuk jadi tidak perlu tinggi jadi ada bibir pantai dia harus dibawa bibir pantainya itu jadi tidak perlu lebih daripada sama rata dengan pohon di darat tidak perlu bibir pantai kering dia harus bibir pantai basah di bawah supaya ombak masuk dia buang pasir berikut masuk jadi tidak perlu mungkin ada metode baru sebenarnya itu bisa kita lakukan karena itu dengan cara itu ombak bisa buang tapi kita harus memastikan di arus dimana supaya dua-duanya jalan kita punya penyut tetap bertelur tapi pulau diselamatkan jadi tidak bisa kita korban satu juga karena dua-duanya penting satu ekosistem kita boleh memotong satu rantai ekosistem tapi ada ekosistem yang sudah terbangun lama mereka jadi ada hubungan yang pulau umum dengan peneluran penyu dan segala macam jadi dua-duanya harus juga kita selamatkan keberlangsungan pulau umum menjadi tanggung jawab semua pihak terutama masyarakat asli setempat karena merekalah yang menerima manfaat langsung dari keberadaan pulau tersebut untuk itu sekumpulan anak-anak muda suku Mui berinisiatif berinisiatif menjadi motor penggerak masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama melestarikan pulau um dan kawasan sekitar mereka tergabung dalam wadah perkumpulan generasi muda malaum karta atau PGM guna mengabdikan diri menjaga pulau um sejak berdiri sejak berdiri pada tahun 2017 lalu berbagai upaya sudah dilakukan PGM seperti pemetaan wilayah adat monitoring dan penangkaran telur penyu serta peningkatan kapabilitas SDM konservasi untuk sebuah cita-cita menjaga tanah dan warisan leluhurnya malam wilayah perarahan pulau um ini sudah ditetapkan sebagai wilayah kelola masyarakat hukum adat di malam karta raya nah sehingga kedepannya kita berharap supaya kegiatan-kegiatan yang bersifat memulihkan kondisi ekologi di sana kemudian kegiatan-kegiatan yang istilahnya berpihak pada konservasi biota di sana sebaiknya kita lakukan dengan melibatkan masyarakat yang ada di sana karena masyarakat malam karta raya ini adalah masyarakat yang sudah maju dari sisi pemikiran secara konservatif jadi kegiatan-kegiatan konservasi yang kita lakukan di sana akan sangat diterima dan tentunya akan didukung oleh masyarakat yang ada di sana pulau umum itu merupakan ikon kabupaten sorong ikon kabupaten sorong dan salah satu apa namanya apa namanya apa slogan kabupaten sorong ada seribu kali lawar itu kalau tidak hilang makanya konsekuensi kita selamatkan pulau umum bersama-sama dan apa ini menjadi ikon kabupaten sorong jadi itu penting sekali untuk ada keterlibatan pemerintah di situ untuk hal-hal yang berhubungan dengan penganggaran pembiayaan itu keterlibatannya di situ karena apa namanya sampai ke situ memang kita butuh butuh keterlibatan pemerintah sebenarnya itu yang bertanggung jawab yang paling bertanggung jawab adalah masyarakat ada sendiri karena apa namanya kenapa saya bilang itu bukan persoalan kita punya uang banyak tapi apa nih bagaimana apa namanya memberikan apa nih konsentrasi kita terhadap bagaimana apa yang kita selamatkan di pulau umum terkait dengan keberlangsungan di situ karena itu pemerintah atau pihak lain yang akan mendukung kita dalam penyelamatan pulau itu mereka adalah orang yang ikut mendukung kejigat masyarakat itu punya ide punya kemauan punya apa nih punya rasa memiliki terhadap pulau um saya yakin akan bisa jalannya kita bertanggung jawab yang bertanggung jawab adalah masyarakat ada kita sendiri karena kita yang akan mendapat sesuatu langsung di situ yang hidup di situ dan tahu itu dimana posisi arus dan dimana angin kita bertanggung jawab untuk itu kita tidak bisa bilang ini pemerintah tidak bisa pemerintah itu dia bertanggung jawab ketika kita ada dalam bentuk lain misalnya sudah kalau kita kita bisa bantu ini proyek kita bisa bikin ini itu bertanggung jawab bagi saya itu sudah pada saat pelaksanaan teknis tapi hari ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat ada kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati